Ini adalah detik-detik saat tim Buru Sergap atau Buster 77, Satuan Reskim Polis Takendari menggerebek markas persembunyian komplotan begal, sekaligus pencuri motor yang selama ini merusahkan warga kota Kendari. Dalam rumah ada empat pelaku, tiga orang berhasil diringkus masing-masing bernama Rizki, Sahrul, dan Fajrin. Sedangkan pelaku lainnya atas nama Fandi berhasil menarikan diri dan tengah diburu polisi. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pelaku bernama Sahrul dilumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan pada petugas. Sedangkan dalam utama pembegalan di kota Kendari bernama Rizki mengalami patah kaki karena terjatuh dari lonteng saat berusaha kabur dan harus mendapat perawatan medis. Di salah satu perumahan di kota Kendari, kami menemukan tempat persembunyian pelaku pencuran kendaraan bermotor dan pelaku jamret yang selama ini kami cari. Ada empat orang yang satu orang berhasil menarikan diri saat kami lakukan pengerebekan dan hingga saat ini anggota kami masih di lapangan melakukan pencarian itu atas nama Fandi telah kami terbitkan DPO-nya. Kemudian tiga tersangka kami tangkap walaupun butuh waktu untuk melakukan pengejaran karena para tersangka ini dia naik di atas rumah dan lari di atap-atap rumah warga. Dalam pengerebekan itu, polisi juga menyita lima unit sepeda motor hasil curian sejumlah rangka kendaraan bermotor dan satu unit mobil minibus yang dijadikan sebagai kendaraan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Saat ini dua pelaku telah mendekam dalam penjara, sementara Rizki tengah menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara Kendari. Polisi pun telah menetapkan pelaku lainnya bernama Fandi yang kabur sebagai daftar pencuran orang. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun penjara.